Halo semuanya, balik lagi di Kebubi Channel Sobat Kebubi, Denny Sumargo kabarnya akan disumasi keluarga Ferry Irawan terkait dengan dugaan pengunggahan video Ferry Irawan yang menangis-nangis ketika sedang meminta maaf kepada Fena Melinda mau tau gimana info lengkapnya? yuk sama-sama kita simak tapi jangan lupa ya untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini terima kasih Sobat Kebubi, kabarnya pihak keluarga Ferry Irawan akan mensumasi Denny Sumargo karena Denny Sumargo telah memposting ke media sosial video yang memperlihatkan Ferry Irawan sedang menangis dan meminta maaf kepada Fena Melinda terkait hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya akan memberikan bantuan hukum secara gratis hal tersebut ia ungkapkan dalam unggahan Instagramnya memposting sesuatu fakta kenyataan apalagi hanya sekedar nangis-nangis dan minta maaf bukanlah pencemaran nama baik Hotman Paris memberikan pencerahan hukum dengan menegaskan bahwa MSK bersama antara Kapolri, Cek Saagung, dan Menkom Info yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE bahwa memposting dalam medsos suatu fakta atau kenyataan dan bukan merupakan berita asusila bukanlah pencemaran nama baik ia mencontohkan dirinya bila ia meminta maaf kepada istrinya karena ia berbuat salah bukanlah pencemaran nama baik bahkan itu malah meningkatkan nama orang tersebut karena ia mau meminta maaf atas kesalahannya Hotman Paris juga menjelaskan SK tersebut keluar sekitar 1,5 tahun yang lalu penjelasan pasal 27 ayat 3 pada SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan didistribusikan dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Nyipo jadi orang-orang yang disomasi gak usah khawatir kalau lu terlalu khawatir datang ke gua gua bantu lu hadapin gratis hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari pihak Denny Sumargo namun pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 di sore hari Denny Sumargo melakukan Instagram Live yang memperlihatkan dirinya tengah tertidur di mobilnya namun tiba-tiba terbangun karena sedang live Instagram dan IG live-nya tersebut durasinya berlangsung sekitar 1 menit lebih 30 detik entah itu sungguhan atau memang Denny Sumargo sedang berjanda kita sama-sama belum tahu dan masih menanti penjelasan dari Denny Sumargo dan video yang sedang kita saksikan adalah IG story milik Denny Sumargo yang terbaru terima kasih ya semua jadi anak buah-buah hari ini ulang tahun dan besok kemungkinan gak kerja lagi disini karena dia libur besok dia libur terima kasih banyak untuk semua bantuannya disini dan juga kurang-kurangnya gue gue minta maaf mulu nih hari ini terima kasih halo semuanya terima kasih telah menyaksikan tayangan tentang Denny Sumargo oleh pihak keluarga Ferry Irawan terkait dugaan dirinya yang telah mengunggah video Ferry Irawan ketika menangis-nangis saat sedang minta maaf kepada Vena Melinda jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya di channel ini ya terima kasih